Kau jadi... Beneran tau? Suara kamu tuh bagus banget. Kau dulu mantan penyanyi ya? Poci berisik! Kat itu video apaan sih Kat? Dulunya Kat, semasa hidup Poci tuh seri banget gitu. Idol tuh, idol. Terus sama dangdut, nah Poci jadi gendangan tuh. Cintang ju, cintang ju, cintang ju. Wah, gak aset lagi. Lemparannya yang bener dong, Bos. Apa Om Jin perlu turun tangan nih? Gak usah. Yang tadi kan baru pemanasan, Oh. Nih liat nih. Bos, Pak Ayah. Masa lempar gitu aja, error tuh. Ayah, Bos. Gagal terus. Iya nih. Masa terus, Om. Sipil, Bos. Om Jin sih gak perlu ngeliat. Sampai nih sasaran. Gak ngomong doang, coba buktiin. Look at me, man. Mantan juara SEA Games antara Jin. Look at me, yes. Wah, hebat Om Jin. Siapa dulu dong? I'm the champion, man. Nah, Jin juga bisa. Gak kalah. Jangan sekarang ngomong sendirian ke, Mas Jun. Nanti keterusan kan bisa gawat, Mas. Masa ganteng-ganteng tapi gendeng? Siapa yang ngomong sendiri? Orang lagi berdoa supaya konsentrasi nih. Ah, Pak Ayah. Aduh, pantas saya sakit. Hah? Ada apa, Yam? Melenceng kesana kok. Apanya yang melenceng? Kenapa, Yam? Ada yang nusuk pantas saya, Bu. Mana, Yam? Gak ada apa-apa kok. Kamu Niko ya? Tadi bener, Bu. Yam rasain sendiri. Celekit-celekit gitu rasanya, Bu. Tapi kok gak ada ya, Bu? Aneh ya? Ah, kamu ini selalu bikin heboh aja sih. Sore-sore udah ngelindur kamu. Yuk, Pak. Apa yang setirah dulu dah? Gak bisa, Ma. Gak bisa. Aku tuh lagi mumet, Ma. Pusing tujuh keliling. Bisnisku bisa gagal. Aku rugi ratusan juta rupiah. Melayang begitu aja. Ya sudah, Pak. Namanya juga bisnis. Ada untung ada rugi, yuk. Bos, ada apa sih dengan Papa, Bos? Tau. Kalau gitu biasanya Papa lagi ngalamin kejadian yang gawat banget. Ada denger gak? Proyeknya gagah kali. Kita mesti tawa akal, Pak. Ma. Manusia boleh berencana. Tapi Allah yang menentukan. Coba ingat, Papa. Jangan-jangan Papa lupa sedekah atau bayar jagat gitu. Semua udah aku persiapkan dengan matang kok, Ma. Tapi ya kenyataannya gagal lagi, gagal lagi. Delapan? Delapan? Jangan-jangan. Jangan-jangan. Gagal-gagalanku selama ini karena angkat delapan, Ma. Angkat delapan apa sih, Pa? Ma. Selama seminggu ini kan urusanku berantakan terus. Kalau aku pikir-pikir, semuanya ada hubungannya dengan angkat delapan. Apa ini kok ada-ada aja sih? Bener, Ma. Aku bikin perjanjian sama Pak Heru dari PT Jaya Agung dong tanggal delapan. Ternyata kacau. Pak Heru memutuskan si kontrak sebiak tanpa ngasih alasan apa-apa. Lalu aku meeting sama PT Anti Kencana jam delapan pagi. Hasilnya juga kacau. Dan yang terakhir, Ma. Yang paling parah. Penanda tanganan perjanjian dengan PT Jaya Abadideh. Hasilnya juga kacau. Padahal aku udah keluar duit banyak, Ma. Ma lihat kan? Itu jam delapan malem. Semua ada hubungannya dengan angkat delapan, kan? Bener-bener angka yang bawa sial. Aduh, Bapak ini gimana sih? Semua itu kan cuma kebetulan aja, Pa. Ini bukan kebetulan. Ini pasti. Semua bisnisku kacau gara-gara angka delapan. Hah? Pokoknya oleh hari ini aku alergi sama angka delapan. Hah? Bapak kok dimatiin sih orang lagi selu-selunya juga ya? Filmnya kan bagus om, kok dimatiin sih? Jam delapan sekarang. Iya, emang jam delapan? Kenapa, Pa? Jam delapan itu sumber masalah, John. Angka sial. Jangan main-main dengan angka itu. Ya, remote-nya di bawah lagi. Aduh, Tante kenapa sih om? Kok begitu ih? Iya, Ma. Kenapa sih kok tiba-tiba aneh gitu? Orang lagi nonton, tiba-tiba dimatiin TV-nya. Papamu tuh lagi pusing. Agak sedikit stress. Minggu-minggu ini ada tiga proyek besarnya yang gagal. Ya, percaya nggak percaya. Karena itu ada hubungannya dengan angka delapan. Meetingnya jam delapan. Terus rapatnya tanggal delapan. Wah, itu sih tahyul. Itu cuma kebetulan hal aja ya, Ma. Ya, Mama sih juga sudah bilang begitu. Aneh. Sorry, Bos. Om juga belum pernah denger tuh. Telur istimewa is ready. Hmm, Allah ya. Lo kalo bunja gue bahasa Inggris, belajar sama gue. Sehari aja belajar. Pasti langsung bisa. Padahal kayak gitu, setengah-setengah. Tapi kan biar little-little oke, Mas Jun. Daripada nggak bisa sama sekali. Ya deh. Ya ampun. Ngatauin juga bagi sama video. Ntar bukani pinter malah keblinger lagi. Please, silahkan di sana. Eh, Ma. Jangan, jangan dimakan. Bahaya. Jom. Ada apa, Pak? Apa ada kotoran? Itu nggak beracun kok, Pak. Bukan soal racun, Yem. Jumlahnya itu loh. Delapan. Kalo kita makan, kita pasti tertimpa sial. Angkat aja pokoknya. Angkat satu atau dua biji. Jadi jumlahnya nggak delapan. Oh, itu sih soal beres, Pak. Biar Iem ambil satu, buat Iem makan. Beres kan? Beres, ambil. Emang kenapa sih, Pak? Kalo begini terus, Bisa-bisa, Papa lama-lama jadi kena gangguan jiwa, Om. Oh, Cik, Bos. Kita mesti cepet tolongin kalo begitu. Emangnya Bos udah punya rencana? Planning? Nah, kita selidiki, Om. Kenapa kok selama ini, bisnis Papa jadi ancur-ancuran begitu? Siapa tau ada sebab lain. Nah, nanti sepulang sekolah, kita kantor Papa. Aha! Bos mau jadi FBI nih. Bukan. Mission impossible. Wah! Om mau jadi The A-Team. Nah, ini sudah pada ke Mars. Ini malah percaya sama Tahir. Mungkin Papa butuh refreshing kali. Kok sudah dilengkari? Ini kan tulisan tangan Papa. 24 Agustus, jangan lupa. Ini kan dua hari lagi. Ini pasti hari penting. Tapi apa ya? Wah, ya. Aku baru ingat. Ini kan hari ulang tahun perusahaan Papa. Apa? Aku harus bikin pesta besar. Gimana, Bos? Kita masuk aja. Gak usah, Om. Kita cuma perlu data-data perusahaan yang kemarin tuh urusannya kacau dengan perusahaan Papa. Buat apa, Bos? Ya, pokoknya Om Jin cari tahu deh. Kenapa dan ada apa kok urusannya bisa kacau begitu. Oh, Cih. Bos, tunggu sini ya. Om Jin masuk. Wah, ini rupanya Biang Keladinya. Yang ini, Bos. Tunggu lihat. PT Untung Abadi Terus. PT Jaya. Agung, dong. PT Anti Kencanade. Wah, kayaknya ini bener nih, Om. Pas banget nih. Jadi gimana? Kita action? Ayo, sekarang kita datangi alamat perusahaan-perusahaan ini. Dan siapa tahu kita dapat informasi. Uci, Bos. Kita naik jet ski terbang ala Mustafa. Eh, itu Om. Tuh pedungnya tuh. Bos, ada orang tuh di dalam. Ini mana? Tuh lagi pada ngomong tuh. Om Jin cek deh. Oce, Bos. Tunggu ya. Ya. Pak Bondali itu memang gampang dibohongi. Eh, dia itu terpercaya sama orang. Wah, tampang-tampang yang mencurigakan. Loh, apaan nih? Kayak buah catur. Wah, boleh. Loh, bawa. Sekarang gimana rencana kita? Apaan tuh, Om? Coba, Bos. Lihat. Rasanya mencurigakan nih, Bos. Bas, sini sini. Ini stempel PT Jaya Agung. Ini PT Antik Kencana. Ini stempel PT Untung Abadi. Hah? Wah, jangan-jangan. Mereka ini bersekuah-engkuah nih, Om. Kayaknya sih begitu, Bos. Sekarang kita udah tau belangnya. Sekarang, Om Jin kembalikan stempelnya. Dengerin. Coba tau mereka punya rencana baru. Oce, Bos. Tunggu ya. Jangan main-main, deh. Itu stempel kok bisa hilang. Ayo, coba cari-cari. Coba tau-cari. Coba tau-cari. Nah, itu dia. Hah? Kok udah di sini? Udah deh. Siapa tau tadi kita salah lihat. Sekarang rencana kita gimana? Ah, begini. Di antara kita kan yang belum dikenal sama Pak Bondan, si Johan. Nah, dia sekarang yang berperan. Oh, iya. Eh, pokoknya. Jangan khawatir, deh. Semuanya tidak apa-apa. Kalau begitu, gue ajak Bos. Biar melihat sendiri. Sekarang kita mengecil. Terus masuk ke ruangan itu. Supaya Bos bisa menyaksikan apa yang terjadi di sana. Oce, siapa takut? Tengah Bos. Mereka nggak bisa melihat dan mendengar kita. Ini kan, mission possible. Saya sudah siapkan sebuah proposal bisnis. Tipuan hebat. Kamu akan berpura-pura sebagai pembeli dari Hongkong. Kamu kan tersis kayak orang Hongkong. Tapi kita siapkan uang cash supaya dia percaya. Nah, selanjutnya dia akan kita sikat habis-habisan. Itu soal gampang. Yang penting, diatur yang rapi. Ya, kan? Nah, itu yang penting. Kalau begitu, lusa 24 Agustus. Gedung Jangkung lantai 8. Jam 10 ya. Bos bisa saksikan sendiri, kan? Jadi sekarang mereka mencoba mau nipu Papa lagi? Iya. Mereka sudah tiga kali menipu Papa Bos. Dan besok mereka akan beraksi lagi, Bos. Di Gedung Jangkung lantai 8 jam 10. Hmm. Pokoknya untuk yang keempat kalinya ini, pasti mereka akan gagal total. Soalnya ada kita berduang. Yes! Buat apa, Ma? Buat apa buang-uang segitu banyak buat ulang tahun-ulang tahun? Lebih baik uang itu diinvestasikan untuk tambahan modal. Papa ini kenapa sih kok jadi aneh begitu? Katanya kuasai teori manajemen. Tapi, Papa sendiri kok mau yang membeli. Eh, kamu tau gak sih? Besok lusa tuh ulang tahun perusahaanku yang keberapa? Aduh, aku kok lali tuh, Ma? Lali? Ulang tahun perusahaanku yang ke-8, Ma. Loh, memangnya kalau ke-8 itu kenapa? Kupo kenapa? 8 itu angka sial. Maka sial. Pokoknya segala sesuatu yang berurusan dengan angka 8, aku gak mau ikut caput. Masuk! Ini ada break, Pak, dari Hong Kong. Wow! Mereka order garment senilai 1 miliar. Tadi Pak Achen kontak kemari, via telepon dia sudah menyediakan dana 25% dari total pembayaran tunai. Bagus. Kamu sudah atur meetingnya? Sudah, Pak. Ingat pesan saya? Jangan tanggal 8, jangan jam 8. Siip, pinter kamu. Kapan? Besok, tanggal 24 Agustus, jam 10 pagi, di gedung Jangkung, lantai... Apa? Lantai berapa? Ruang 806, lantai 8. Hah? Besok kita harus tangkap komplotan penjahat itu, Om. Iya, Bos. Yang namanya penipu itu selalu kurang ajar, Bos. Mereka harus dikasih pelajaran biar kapok. Om, besok sebelum jam 10, kita harus sudah siap di sana. Rebes, Bos. Tapi Bos kan sekolah besok. Masa Om Yun lupa? Jam 10 kan jamnya istirahat, Om. Setelah beres urusannya, kita balik lagi ke sekolah. Kan ada permadani ekspres. Atur mawon dan pecah kesanggulan dari Bos. Apa Papa batalkan aja ya pertemuan sama pengusaha Cina itu ya, Maya? Jangan! Ini lagi anak kecil ikut-ikutan. Soalnya pertemuannya tuh di lantai 8. Kan bawa sial. Pa, bukannya Junso pinter nih, Pa. Tapi kegagalan Papa selama itu nggak ada hubungannya dengan K8. Siapa tau, Pa, ada orang jahat yang pengen bisnis Papa hancur. Iya sih. Betulnya dalam 2 minggu ini, Papa emang udah rugi 250 juta. Nah siapa tau, proyek yang satu ini bisa mengembalikan kerugian Papa. Ayo, Pa, coba. Pantang mundur. Jun dukung deh. Iya, Pa. Iya, bener, Om. Pokoknya stif deh. Oke deh. Papa coba. Siapa takut? Hah? Mau ngapain Jun? Enggak nih, San. Banyak nyamuk. Ayo, kita berangkat. Yuk, Ma. Berangkat ya, Ma. Assalamualaikum. 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 Hati-hati ya, Pa. Saya yakin, Yem, kali ini Mas Bundan nggak akan sia lagi. Saya mau bikin pesta kecutan. Hah? Papa dateng tuh. Jangan lupa logan Hongkong, bro. Jangan lupa. Jangan lupa. Pak Achen? Oh, itu Pak Achen. Hah? Silahkan dulu, Ma. Jangan lupa, silahkan lupa. Saya sangat tertarik dengan produknya Anda. Rencana saya mau bikin pasalan itu di Hongkong. Saya mau beli 150 lusin dengan senilai... Satu miliar? Tidak salah lagi. Oh, bayar cash 25%. Sisanya nanti balang itu UQI, Ma. Oke. Ini kontraknya. Tanda tangan. Tanda tangan. Ini kerjasama, Pak. Ini kayaknya punya ya. Hah? Eh, jangan lupa itu. Loi, bos ini. Hanya lalu, ngomong-ngomong aja. Lalu ceng-ngomong aja. Nah, ini cewa liat. Aku, Kak, sendiri. Pokoknya, Yulia. Hah? Hah? Dua ratus lima puluh yuta lupiah. Aduh! Somret nih. Siapa yang nusuk pantat gue nih, eh? Muke gile bener nih. Hah? Kok ngomong betawi? Hihihi. Bos. Beri, bos, lagi. Say, lo. Yom, kita keluar yuk. Ocee nebes, bos. Pa, mereka ini mau nipu papa. Pura-pura kayak orang Hongkong lagi. Kamu bikin kacau, Jun. Tangkap dia. Kok lo getuh kepala gue? Gue nggak getuh kepala lo. Loh, siapa yang jambut-jambut gue ini? Loh, ini kok Pak Anton sama Pak Amir? Loh, ini Pak Andi. Wah, gini sih jadinya. Saya jadi bingung. Pa, mereka ini komplotan penjahat. Mereka pernah menipu papa dua ratus lima puluh juta, Pa. Coba bayangin. Dan sekarang mereka mau menipu papa lebih besar lagi. Makanya dia tuh Jun sulap jadi telanjang begitu. Syukur, Jun. Uang papa kembali. Hehehe, untung ada kamu. Ada apa nih? Ini, Pak. Tolong cakap mereka. Bawa mereka ke pos polisi terdekat. Hei, bangun, 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 bangun. Hei, ikut saya. Hei, kamu satu lagi. Sini. Ya, Pak Bona perlu hampak sama saya. Kamu ini siapa sih? Ya, lupa. Begini nih Pak Bona. Saya minta maaf aja nih. Ini saya disuruh jadi orang Hongkong. Begitu ceritanya. Udah, udah, ikut, ikut. Aduh, 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 aduh. Gue ke kampung. Wanderlah. Loh, kok papa masih keliatan sedih sih orang udah ketangkep semua? Papa ingat, Jun. Hari ini ulang tahun perusahaan papa yang ke-8. Papa terlanjur melarang mereka untuk melayakannya. Ya, karena angka 8 tadi itu. Papa takut ketibaan sial. Terima kasih. Tadi ibu telpon ke kantor. Saya bilang bapak ada di sini. Bukan, Pak. Bener kan? Ternyata angka 8 gak mau sial. Kamu benar, Jun. Papa selama ini memang mengalami trauma. Ya. Papa terharu sekali atas perhatian kalian semua. Terima kasih. Terima kasih. Sekarang semuanya itu sudah berlalu, Pak. Saatnya kita bergembira bersama nih. Ya. Eh, tadu, tadu. Tadi kayaknya ada Bang Rijal. Ini mana ya? Hah? Mana ya? Nah itu dia. Pak Goddan, sebagai mitra dari perusahaan bapak. Kami keluarga pesan Multi Vision Plus mengucapkan selamat ulang tahun kepada perusahaan bapak. Terima kasih, terima kasih. Bapak dan secara kebetulan pada hari ini ulang tahun ke-8 RCTI. Wah, sama-sama. Kalau gitu kita nanyakan bersama-sama. Iya. Satu. Dua. Tiga. Kami keluarga pesan Jin dan Jun. Memunggapkan selamat ulang tahun RCTI. Oke. Perikutan, dok. Apa tuh? Siapa tuh? Siapa tuh? Aneh, Om Jin. Saya juga keluarga besar Jin dan Jun, dok. Kau jadi... Beneran tau? Suara kamu tuh bagus banget. Kau dulu mantan penyanyi ya? Poci! Berisi! Kat itu video apaan sih, Kat? Dulu nih ya, Kat. Semasa hidup, Poci tuh seri banget gitu. Idol tuh. Idol. Terus sama dangdut. Nah, Poci jadi gendangan tuh. Hei! 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 Hei!